Imbauan gubernur agar besek digunakan untuk pembagian daging kurban membuat penjualan tempat berbahan dasar bambu tersebut meningkat. Bahkan karena banyaknya pesanan, pedagang sulit mendapatkan pasokan besek dari perajin. Para pedagang pun berharap jumlah perajin besek bertambah. Menjelang idul adha tahun ini penjualan besek di kota Bandung meningkat. Menurut pedagang, hal tersebut terjadi pas keimbauan gubernur Jawa Barat agar besek digunakan untuk pembagian daging kurban. Menurut salah satu pedagang di kawasan pasar Cicadas Bandung, Tisa, penjualan besek meningkat hingga 3 kali lipat. Dalam seminggu ini, sudah ada 3.000 besek yang terjual. Harganya pun meningkat dari biasanya, 12.000 rupiah menjadi 15.000 hingga 20.000 rupiah per besek. Besek tersebut dipasok dari daerah Limbangan dan Jawa Tengah. Menurut Tisa, jika jumlah pasokan lebih banyak, besek yang dijualnya pun pasti lebih banyak. Saat ini dirinya kesulitan mendapatkan pasokan besek sehingga dirinya berharap jumlah pengrajin besek ditambah. Tidak hanya besek, penjualan alat pembanggang sate dan kipas pun meningkat menjelang idul adhai ini. Menurut Tisa, peningkatan mencapai 3 kali lipat dibandingkan hari biasa.